Intro Seorang pejabat tinggi Taliban mendesak para mantan pilot militer Afganistan untuk tetap berada di negara itu. Menurutnya, para pilot dilindungi oleh amnesti nasional dan tidak akan menghadapi penangkapan. Jaminan dari jurubicara pemerintah Taliban Azabiullah Mujaditu datang setelah puluhan pilot Afganistan yang dilatih Amerika Serikat meninggalkan Tajikistan dalam evakuasi yang ditengahi Amerika Serikat. Sebelumnya, selama 3 bulan mereka mencari perlindungan di Tajikistan dari pengambil alihan Taliban di Afganistan. Pesan saya, tidak ada masalah keamanan bagi mereka pilot di Afganistan. Tidak ada rencana untuk menangkap mereka, amnesti nasional diumumkan. Kata Mujad, seperti dikutip dari Arab News, Kamis 11 November 2021. Menurutnya, para pilot baik di militer atau dalam penerbangan sipil dapat melayani negara mereka. Sangat disesalkan bahwa sejumlah pilot telah pergi, tambahnya. Pilot angkatan udara Afganistan memainkan parang kunci bersama rekan-rekan mereka di Amerika Serikat dalam parang 20 tahun melawan pejuang Taliban. Serangan udara yang dilancarkan para pilot di masa lalu telah menimbulkan banyak korban di kalangan Taliban dan berulang kali mengusir mereka dari posisi yang mereka rebut di berbagai bagian negara itu. Ketika pemerintah Afganistan yang didukuh Amerika Serikat Ar-Rungtu dan Taliban mengambil ali pada pertengahan Agustus, puluhan pilot Afganistan melarikan diri ke negara-negara Asia Tengah termasuk Tajikistan dan Uzbekistan. Tidak jelas berapa banyak pilot, militer, dan anggota kru yang tersisa di Afganistan, tingkat risiko apa yang mereka hadapi atau sejauh mana jaminan Taliban dapat dipercaya. Selama tiga bulan terakhir, ada beberapa laporan pembunuhan balas dendam oleh Taliban tetapi tidak dalam skala besar dan terorganisir. Sekretaris Pers Pentagon, John Kirby, mengatakan pada briefing dengan wartawana sekitar 140 pilot Afganistan dan lainnya diterbangkan dari Tajikistan dan tiba di Abu Dhabi di Uni Emirat Arab pada Rabu pagi. Dia mengatakan kedutaan besar Amerika Serikat akan segera mulai memproses mereka untuk akhirnya masuk ke Amerika Serikat. Media Tajik melaporkan bahwa secara keseluruhan dalam rombongan itu ada 191 warga Afganistan termasuk 143 pilot yang diterbangkan ke Emirat. General David Hicks, seorang pensiunan perwira Angkatan Udara yang merupakan kepala eksekutif operasi Janji Suci, mengatakan sebuah pesawat yang membawa orang-orang Afganistan telah meninggalkan Nunshabe pada selasa malam waktu Amerika Serikat bagian timur setelah penundaan yang lama. Sungguh melagakan bagi seluruh tim mengetahui bahwa mereka keluar dari periode ketidakpastian ini dan mengambil langkah pertama dalam memulai hidup baru mereka. Kata General Hicks, mudah-mudahan mereka semua akan segera berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.